Intro Episode kali ini diawali dengan Ferit yang begitu bahagia menunjukkan gambar sketsa kepada ayah dan bibiknya Meskipun ia kemudian mengakui bahwa itu hasil dari Seiran Investor begitu tertarik dengan karya ini, hanya saja ia hanya ingin menandatangani kontrak apabila Seiran dihadirkan Hal itu tentu saja membuat keluarga Korhan kelabakan Korhan dan Ifakat menyayangkan pengakuan Ferit, seharusnya ia berbohong bahwa itu adalah karyanya Ferit lantas menenangkan keduanya, ia akan mampu membujuk Seiran untuk bekerja sama Sementara itu, Ayla membujuk Esme agar mau diajak bekerja sama menghentikan pernikahan Sinan dan Seiran Sebab menurutnya, ia bisa memastikan bahwa keduanya tidak akan pernah hidup bahagia Namun Esme dengan tegas menolak, ia tidak berhak mengatur hidup putrinya Lagipula, siapapun yang akan menjadi suami dari putrinya, ia akan menganggapnya seperti anaknya sendiri Di sisi lain, Kasim membuntuti Sefki hingga ke rumahnya Lalu menanyakan apakah benar yang ia ucapkan kepada Sunnah, bahwa Abidin bagian dari keluarga Korhan Namun Sefki melakukan perlawanan dan justru menyuruh Kasim bertanya kepada putrinya sendiri Usai resmi menikah, Sinan dan adiknya mengantarkan Seiran kembali ke rumah Namun baru beberapa saat berjalan, Sinan melihat mobil Ferit mendatangi rumah Seiran Ia lantas menghentikan mobilnya untuk menyaksikan apa yang dilakukan Ferit terhadap istrinya Sementara itu, Ferit memberitahu Seiran bahwa hasil karyanya dipuji setinggi langit oleh investor Untuk itu menjadi jelas maksud kedatangannya untuk mengajaknya pekerja sama Singkat cerita, Seiran menolak Namun Ferit memberinya waktu untuk mempertimbangkannya Dengan dilandasi rasa cemburu, Sinan menghampiri Ferit dan hampir terjadi perkelahian karena salah paham Beruntung hasil bisa menjadi penengah dan menarik mundur kakaknya Setibanya di rumah, Ayla curhat kepada Mumtaz bahwa Sinan sulit dinasihati agar meninggalkan Seiran Dan di waktu yang sama, Mumtaz dihubungi seseorang Mereka sudah menunggu untuk berjudi Seiran terus kepikiran dengan tawaran dari Ferit Sebab ia suka menggambar Di sisi lain, Nurten diam-diam mendengarkan percakapan Orhan di telepon Yang menyatakan bahwa perusahaannya akan bangkrut Dia lantas mendekati Sevda, sang pembantu baru Untuk memberikan informasi dan menjadi mata-matanya Namun dia menolak Dan kita melihat Aisen menyaksikan itu dari kejauhan Seiran tampak begitu bahagia ketika mendatangi ibu dan saudaranya Bahkan ia mengumumkan akan menggelar makan malam khusus untuk keluarganya Di waktu yang sama, Suna mendapatkan pesan dari Sevgi Bahwa ayahnya telah mengetahui rahasianya Dan beberapa saat kemudian ayahnya datang mengunjungi mereka Kasim terus menyindir Suna Seolah memberikan isyarat bahwa ia ingin berbicara Namun berhubung Suna menyadari situasi tidak memungkinkan Ia mengalihkan pembicaraan Di tempat lain, Sinan terus dikelabuhi keluarganya Bahwa mereka mendukungnya bersama Sairan Padahal pada kenyataannya, mereka sedang mempersiapkan rencana untuk memisahkan mereka Ifakat marah-marah mengetahui Ferit gagal membujuk Sairan Namun Ferit mengatakan ia belum menyerah Bibiknya akan melihat hasilnya nanti Ifakat lantas menyarankan Ferit meminta bantuan Abidin dan itu langsung ia lakukan Hanya saja Abidin justru memberitahu bahwa Sairan mengundang makan malam seluruh keluarganya Tanpa disadari, Diyar sudah berada di kamar Ferit Dari percakapan di antara keduanya, kita jadi tahu bahwa mereka menjalani hubungan tanpa status Sebenarnya Diyar sangat mencintai Ferit Hanya saja, Ferit mengaku belum bisa melupakan Sairan Ferit pun menceritakan masalahnya bahwa ia membutuhkan kerjasama Sairan dan Diyar mendukungnya Diam-diam, Ferit memantau makan malam keluarga Sairan Namun yang begitu mengejutkannya, Sairan ternyata mengundang keluarga Sinan Bahkan di situ keluarga Sairan tidak mengetahui akan hal ini Sairan dan Sinan hanya bermaksud ingin membuat kejutan untuk kedua keluarga Namun mereka juga menyadari bahwa hubungan kedua keluarga masih sangat kaku Ferit khawatir jika Sinan dan Sairan akan mengumumkan tanggal pernikahan Namun yang terjadi melebihi apa yang ia khawatirkan Sairan mengumumkan jika telah menikah diam-diam bersama Sinan Meskipun pasangan itu merasa bangga dan bahagia telah memberikan kejutan Namun pihak keluarga justru sangat shock Bahkan suasana sulit dinetralkan, tiba-tiba suasana hening Menyadari ketidaknyamanan ini, Sairan meminta izin untuk pergi ke toilet Kesempatan ini digunakan Diyar mengajak Ferit untuk menemuinya Sairan tampak terkejut karena ia merasa tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai lokasinya Lagipula ia juga khawatir jika Ferit membuat ulah di acaranya Meskipun begitu, Ferit kini mengetahui jika dirinya telah menikah Dan dengan bijaknya, Ferit mengatakan jika sangat mengenal Sairan Ia mengetahui impian pernikahannya Hanya saja saat ini Sairan tidak mau membahas apapun termasuk kerjasama Ketika Sairan kembali ke meja makan, pasangan pengantin baru itu ditanya Di mana mereka akan tinggal Keduanya menjawab jika mereka berencana menyewa rumah dan hidup mandiri Sementara itu dalam perjalanan pulang Baik Ferit maupun Diyar saling mengejek apakah mereka cemburu Hanya saja keduanya saling menyangkal Aila menghendaki bahwa Sinan putranya Meskipun telah menikah, harus tinggal bersamanya Begitu juga dengan Esme, ia tidak mau jauh dari Sairan Setiap pembicaraan, selalu saja tidak menemui titik temu Wajar apabila dalam perjalanan pulang, kedua keluarga itu saling berdebat Sementara itu, selesai makan malam tadi Mumtaz langsung datang ke tempat judi Dan di sana ia bertemu dengan Gulgun Keduanya lantas berkenalan Mumtaz jadi tahu Gulgun adalah mantan keluarga Korhan Di sisi lain, Abidin menjadi bulan-bulanan amarah Sairan Karena telah memberitahu Ferit Namun masalah ini mendorong Sunah untuk ikut campur Karena ini sudah menyangkut keluarganya Dan di waktu yang sama, Sunah menerima pesan dari ayahnya yang mengajaknya bertemu untuk berbicara Abidin mengatakan bahwa ia mengakui kesalahannya Namun Ferit butuh bantuan Tidak seperti biasanya, Esme kini butuh Kasim untuk berbicara Dia menceritakan bahwa sebelum ini Aila menemuinya Menolak pernikahan ini Bahkan Sairan cenderung direndahkan karena dianggap mengejar Sinan Kasim sempat kaget Namun kemudian, ia menganggap ini hal yang biasa Di pihak lain, Aila juga kesal kepada putrinya Hazal Karena ia tidak memberitahukan mengenai pernikahan ini Dan untuk menepus kesalahannya, ia harus memberikan informasi yang ia ketahui Ferit mengantar Diyar Namun ia sudah tidak sabar untuk mengajaknya bercinta Hanya saja Diyar merasa malu jika ada orang yang melihat Ia mengajaknya masuk Diyar bercerita kepada Ferit jika hidupnya dikendalikan oleh kakeknya Ia juga mengaku jika telah berpindah-pindah rumah sewa Di luar ada seseorang yang melaporkan keberadaan Ferit di rumah Diyar Keesokan paginya, Aila memanggil dokter ke rumahnya Hal itu dilakukannya untuk mengambil simpatisinan Hazal yang mengetahui trik palsu ibunya itu hanya bisa tertawa Berpindah ke mansion, ketika sarapan Ifakat mempertanyakan keberadaan Ferit yang tidak pulang malam ini Aizen tertawa menganggap Ifakat takut perusahaan bangkrut BBHTJ mengumumkan mengenai pernikahan diam-diam seiran Mungkin itu ada hubungannya dengan Ferit tidak pulang Mumpung membahas mengenai pernikahan Nurten mendesak keluarga Korhan untuk menikahkan Orhan dengan putrinya Sebab kandungannya semakin besar Ifakat menghampiri Aizen di dapur merasa tidak terima karena ditertawakan Namun hal itu justru membuat Aizen semakin tertawa Sebab Ifakat yang telah menghacurkan pernikahannya dengan Abidin Pagi itu, Seiran dan Sinan janjian untuk pergi melihat-lihat rumah Hanya saja, Sinan mengaku ada pekerjaan mendesak Meskipun demikian, ia mengutarakan impian pernikahannya Persis seperti yang diungkapkan Ferit sebelumnya Keluar dari rumah Diyar, Ferit dihubungi Seiran yang meminta bantuan untuk dicarikan rumah sewa Dan Ferit pun setuju asalkan Seiran datang ke tempat ia bekerja Sementara itu, Diyar mendapatkan kunjungan tak terduga dari kakeknya yang langsung memarahinya Selain dianggap telah melupakan keluarganya, dia juga tidak suka Diyar dekat dengan Ferit Korhan Nurten masuk ke kamar Orhan, lalu mengancamnya untuk segera menikahi putrinya Hal itu membuat Orhan sadar bahwa ibu pacarnya hanya menginginkan uang Di luar, Nurten sudah ditunggu Aizen yang menyatakan secara sukarela menjadi mata-matanya Dengan alasan ia akan membalas dendam atas rasa sakitnya Sementara itu, Seiran tiba di tempat Ferit bekerja dan menyaksikinya sedang menggambar sketsa Karena merasa peduli, ia langsung melakukan koreksi dan membantunya menyelesaikan sketsa tersebut Ferit dengan senang hati mempersilahkan Ini menjadi momen nostalgia di antara keduanya Kemistri yang telah terbangun bertahun-tahun, kini muncul kembali Mereka saling mencuri pandang hingga sketsa itu selesai Ferit sangat kagum dengan hasilnya Hal itu juga pernah diungkapkan oleh sang guru Mengenai warna perhiasannya, Seiran menyarankan warna biru Namun Ferit tidak sepakat, menurutnya Seiran identik dengan warna merah Sambil mendengarkan filosofi dari Ferit, Seiran hampir terhipnotis Lupa jika ia sedang mencari rumah sewa Sinan mengirim pesan jika ia masih sibuk bekerja Alhasil, Ferit yang akan mengantar Seiran Mumtaz pulang dari berjudi dan memberitahu bahwa ia bertemu dengan Gulgun Aila senang mendengarnya, itu artinya mereka memiliki peran masing-masing Bahwa Hazel harus mendekati Ferit, sedangkan dirinya akan menyingkirkan Seiran Hingga detik ini Aila terus bersantiwara di hadapan Sinan bahwa ia sedang sakit Dan ia juga mengaku akan bangkrut Sementara itu, ketika melihat rumah yang direkomendasikan oleh Ferit, Seiran sangat senang Ia sangat tahu seleranya Sambil melihat-lihat, Ferit terus membujuk Seiran agar mau diajak pekerja sama Rumah itu sengaja dipilih karena ada ruang kerja sesuai selera Seiran yang akan menunjang kerjanya nanti Namun pada kenyataannya, Seiran sangat suka rumah itu dan ia hanya memikirkan harga sewanya Sedangkan menurut Ferit, harga sewa rumah itu bisa saja gratis asalkan Seiran bekerja sama dengannya Suna akhirnya membuka rahasia Abidin kepada ayahnya Bahwa dia adalah keponakan Halis Korhan Mendengar itu, Kazim semakin penasaran untuk menelusrinya lebih jauh Di rumah, Seiran mulai menggambar lagi dengan membayangkan filosofi dari Ferit Namun tiba-tiba, suaminya mengagetkannya dan memberikan kejutan sebuah cincin berwarna biru Seiran pun berpura-pura antusias padahal dalam pikirannya sedang memikirkan perhiasan yang berwarna merah Hasil karyanya bersama Ferit Seiran membalas dengan kejutan bahwa dia telah menemukan rumah yang mereka cari Hanya saja, Sinan sepertinya tidak tertarik Namun demi menghargai perasaan sang istri, ia pun ikut merayakan Beralih ke diar, dia menangis di bangkuan sang nenek Baginya, ia mencintai Ferit dan tidak mau kehilangan dia Di waktu yang sama, Ferit menghubungi meminta bantuan menemui investor Karena gagal membujuk Seiran Di sisi lain, Betul bertengkar dengan Orhan Sebab dia tidak punya niatan untuk menikahinya Aizen terus mencuri dengar untuk ia jadikan informasi kepada Nurten Malam itu, baik Ferit maupun Seiran tidak bisa istirahat Hanya saja, bedanya Ferit menyelesaikan gambarnya Dan diberi warna merah, lalu dikirimkan kepada Seiran Mantan istrinya itu pun sangat kagum Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa Keesokan paginya, Serpil masuk ke kamar Ferit Yang tengah bersiap untuk berangkat ke menemui investor Dia memberikan support yang membuat kita tahu jika dia suka Ferit Namun Ferit menganggapnya sebagai keluarga biasa Sebelum berangkat, Ferit menghubungi diar untuk mendapatkan kepastian bantuannya Namun teman wanitanya itu tidak punya waktu karena harus menghadap sang kakek Serpil mendatangi Betul yang tidak bisa berhenti menangis Dia mengaku jika jatuh cinta beneran dengan Orhan Sementara ibunya hanya memikirkan uang Percakapan ini sendiri dicuri dengar oleh Aysen Yang kemudian melaporkannya kepada Nurten Sementara itu, ketika akan pergi Mobil Abidin dihadang oleh Ghazim Dia lantas menumpang dan mengajaknya bicara Di sisi lain, Sinan berpura-pura Dihubungi oleh pemilik rumah sewa Yang mengatakan rumah itu bermasalah Hal itu membuat Seiran sangat kecewa Di waktu yang sama, Aila muncul karena akan pergi periksa kesehatan didampingi Hazal Di tengah kekecewaan Seiran ini, Aila menawarkan agar Sinan dan dirinya tinggal bersama mereka saja Lagi pula saat ini ia sedang sakit dan membutuhkan pendamping seperti Sinan Seiran terpaksa menyangkupi hingga kemudian Ia menghubungi teman Ferit Yang notabene pemilik rumah Ia tidak merasa menghubungi siapapun Rumah itu tidak ada masalah Diar disidang kakeknya Ia penasaran dan ingin dihadirkan Ferit Diar tidak masalah Namun ia khawatir kakeknya melakukan sesuatu kepada Ferit Sementara itu, investor sangat suka dengan desain dari Ferit Namun syaratnya masih sama Seiran harus dihadirkan Pihak Korhan saat ini sedang panik Ferit berjanji bahwa Diar akan membantunya Namun dia tidak datang Dan di luar dugaan ada kejutan Seiran muncul dan siap bekerja sama Terima kasih telah menonton